Halo semuanya, mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Saya, Ingaru Caksono, dari kelompok 4, Handling Your Critics. Saya ingin membahas mengenai poin kedua, yang berjudul Don't be the last one to find out how you are doing. Kami menyimpulkan menjadi lima poin utama. Saya akan jelaskan poin pertama terlebih dahulu. Poin pertama adalah, berani meminta pendapat mengenai diri sendiri kepada orang lain. Jadi, kalau di buku Peggy Claus, itu ada sebuah cerita. Jadi, ada bos dan karyawan yang tidak sengaja bertemu di bandara. Di bandara, mereka ternyata pesawatnya tertunda. Ada delay pesawat. Lalu, mereka bersantai di tempat menunggu, minum kopi, dan menunggu pesawat yang tertunda itu. Nah, pas lagi minum kopi dan ngobrol-ngobrol, si bosnya bilang ke karyawannya. Dibilang, kamu adalah salah satu karyawan muda terbaik yang saya awasi. Lalu, si karyawan itu kaget. Kaget, kaya. Dibilang, kenapa kamu baru mengatakan ini sekarang, gitu. Kayak dalam hatinya, kayak selama tiga tahun dia bekerja, dia gak pernah dapat komentar positif dari bosnya. Lalu, si bosnya menjawab, Apakah saya harus melakukan itu? Nah, jadi si karyawan itu tersadar. Ternyata, ya, gak, ya, dia mau ngomong itu, atau gak ngomong itu, terserah dia. Akhirnya dia bilang ke bosnya, Di awal-awal dia kerja, Dia kayak merasa, Merasa tertekan, Atau depresi, gitu. Ternyata, Bosnya itu, Mengawasi dia, gitu. Berpendapat. Baik terhadap diri, ya. Nah, yaitu, Berani meminta pendapat mengenai diri sendiri kepada orang lain. Jadi, mulai sekarang, kayak, Misalnya, kalian, kalau, Jangan, jangan, Jangan takut, deh. Ke teman kalian, Atau ke orang tua, Atau ke dosen, Kayak, Mulai tanya, Eh, Saya ini orangnya gimana sih, gitu. Mah, aku ini orangnya gimana sih, mah, gitu. Dan ya, Tanya, pokoknya, Siapa aja tanya. Yang kedua, Terima komentar buruk Dari orang lain, Dan jadikan evaluasi untuk melakukan yang lebih baik lagi. Ini sebenarnya nyambung, sih. Dari poin ke satu tadi. Misalnya, kalau, Ternyata, Kita, Minta pendapat tentang diri kita, Dan, Yang orang yang kita minta pendapat, Berkomentar buruk, Terhadap diri kita. Lalu lu orangnya, Kayak gini, Males, Pembohong, Gitu. Ya, Kalau kelompok, Pokoknya gitulah, Berkomentar buruk. Ya, terus, Ya, Kalian terima aja. Terima, Jadikan itu evaluasi, Jadi, Itu evaluasi kayak, Dia berkomentar buruk, Tentang diri gue, Tentang diri saya. Lalu, Kalian, Ada dorongan kayak, Oh, Saya harus melakukan yang lebih baik lagi. Jangan sampai orang berkomentar, Seperti itu lagi terhadap saya. Atau orang lain, Ikut-ikut berkomentar buruk terhadap saya. Yang ketiga, Berani mengakui kesalahan. Jadi, Misalnya, Di sebuah, Kelompok, Gitu. Kayak, Misalnya dia, Udah tanggung jawabnya dia, Tapi dia, Gak bertanggung jawab. Jadi, Jangan, Jangan takut untuk, Untuk mengakui kesalahan. Bilang aja, Saya, Oh, Ini emang salah saya, Maaf ya, Tadi saya, Gini, 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 Terus, Otomatis, Yang, Yang, Yang menenggara kan, Ikut, Ter, Mengerti lah, Bisa mengerti lah. Ada juga di, Buku Peggy Claus, Itu dia, Tentang, Berani mengakui kesalahan. Jadi dia kayak, Jadi, Lagi ngantri, Gitu kan. Terus ada masalah gitu, Lalu, Si yang membuat masalah itu, Dia bilang kayak gitu, Minta maaf, Lalu sama pengawasnya, Dimaafin karena, Permintaan maaf yang, Begitu serius. Yang keempat, Jangan mudah merasa puas, Dengan apa yang telah kita capai. Karena belum tentu, Hal tersebut seperti apa yang orang inginkan. Jadi, Jangan pernah merasa puas, Sama apa yang kita capai. Misalkan, Kita udah, Kayak, Misalnya kita dapat, Nilai, Sembilan, 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 Pertilai sembilan, Nah, Ternyata, Kita udah puas sama nilai kita itu. Atau mungkin di, Di, Dilingungan pekerjaan. Kita udah ngelakuin, Pekerjaan, Yang menurut kita itu, Ini udah bagus. Terus, Ternyata, Menurut orang-orang itu, Kayak, Ini, Masih ada yang kurang, Masih ada itu, Gitu. Jadi, Jangan mudah merasa puas, Kalau ada, Apa, Dicek lagi, Seperti itu. Yang kelima, Encouraging, And welcoming feedback. Itu kayak, Kalau di buku Peggy Klaus, Itu, Memberi dan, Memberi semangat, Atau memberi, Ya, Memberi semangat, Atau motivasi, Dan menerima, Komentar, Atau, Feedback, Timbal-balik, Itu kayak, Hal yang menakutkan, Gitu. Kenapa? Karena, Karena, Kayak, Kita tuh kan, Maunya, Apa-apa bagus, Gitu. Kayak, Orang, Berkomentar, Tentang diri kita, Ya, Tentangnya bagus-bagus, Gitu. Lu, Kenapa sih, Komentar gue yang buruk, Kenapa? Anda, Kenapa sih, Komentar saya yang buruk-buruk? Gitu kan, Saya kan orang, Gak kayak gini, Gitu. Terus, Habis itu, Memberi juga, Memberi pendapat, Kadang-kadang kan orang, Yang poin, Yang poin, Yang tadi, Seperti yang cerita pertama tadi kan, Dia gak, Gak pernah nanya, Kepada, Bossnya, Gitu. Jadi, Mungkin, Kita bisa, Kasih tau duluan, Gitu. Biar, Biar orangnya itu, Semangat lagi, Gitu. Udah, Tadi udah, Saya jelasin, Semua, Lima poin, Saya kira, Untuk, Poin kedua, Cukup sampai disini.